Intro Selamat pagi para pemirsa VBIS News Kembali lagi bersama saya Gani Pastio Aji dalam VBIS Morning Call Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam Sebesar 45,56 poin Atau setara dengan 1,04% Ke level 4.317,37 Sedangkan tadi malam di Bursa Wall Street Mengalami penguatan Dimana Dow Jones naik 0,60% Ke level 13.471,22 S&P naik 0,76% Ke level 1.472,12 Begitu juga dengan Nasdaq Menguat 0,51% Ke level 3.121,76 Adanya sentimen positif yang nampaknya dapat menopang Pergerakan IHSG hari ini Yaitu adanya spekulasi Adanya tambahan stimulus Dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Pasca rilisnya data current account Jepang Yang mengalami defisit di atas ekspektasi pasar Sedangkan secara teknikal saat ini IHSG berada pada pola downtrend Dimana beberapa indikator memberikan sinyal penurunan Dapat dicermati pada support di level 4.280 hingga 4.310 Dimana kemungkinan IHSG akan mengalami rebound pada level tersebut Menyusul penguatan yang telah terjadi di Bursa Global Adapun saham-saham yang dapat diperhatikan pada pergerakan hari ini Adalah saham-saham seperti saham Lipo Karawaci Saham Ciputra Development Bumi Serpong Damai Dan saham Bank Mandiri Demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG hari ini Semoga bermanfaat dan salam FIBIS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!